Tim bergu putra dan putri di Indonesia cabang olahraga bulu tangkis langsung gugur di babak pertama Asian Games Hwangsu dan kini pebulu tangkis tanah air ini bersiap tampil di nomor perorangan. Pertandingan tim bergu putra dan putri menjadi yang pertama digelar dari cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2022 Hwangsu. Tim bergu putri Indonesia pun harus mengakui kekuatan wakil tuan rumah Tiongkok usai menyerah 0-3. Berlangsung di Bijang, Gymnasium Jumat Pagi, Gregoria Marezka Tunjung, Takluk dari Chen Yufei 14-21 dan 12-21. Hadapun pasangan Apriani Rahayu, Siti Vadia, Silva, Ramadanti kalah 3 set 12-21, 21-19, dan 20-22. Sedangkan putri Kusumawardani menyerah 15-21 dan 19-21. Sementara itu tim bergu putra kalah 1-3 dari tim Korea Selatan. Setelah diawali kemenangan Antoni Ginting 21-15 dan 21-17, sayangnya tiga kekalahan beruntun di alami tim Indonesia, yakni ganda putra Fajar Alvi Andrian Ardianto, tunggal putra Jonathan Christie, dan pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin. Usai pertandingan, Leo Daniel menjelaskan sudah tampil maksimal, namun gagal memanfaatkan beberapa momen untuk meraih poin. Ya, kita dari awal sebenarnya sudah kugul terus ya, cuman nggak bisa manfaatin keadaan. Jadi, kita harus belajar banyak lagi. Atlet bulu tangkis Indonesia yang bertanding di Asian Game Hangzhou akan kembali bertanding di nomor perorangan pada 2 Oktober mendatang. Dari Hangzhou Tiongkok, Sandi Firdaus, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!